Setia bersama Anda, KDS 8 Ini sudah mau menjelang puasa Jadi ada baiknya kita harus menjaga daya tahan tubuhnya Dengan penuh apa ya Penuh persiapan gitu kan ya Nah salah satunya adalah peran liver untuk daya tahan tubuh ya Mbak Eka ya Yang merupakan satu produk dari jamu ibu yang bernama Kurmino Plus Neo Kurmino Plus Neo Kurmino Plus Oh Kurmino aja ya Mbak Eka kalau boleh tahu dulu sebelum kita masuk ke Kurmino Plus Neo Sebenarnya perbedaan dari Kurmino dan Kurmino Plus Neo itu dimana sih? Ya jadi kalau kita ngomong beda itu lebih di komposisinya ya Mbak Yang ada di dalam produk Kami kesehatannya sama Hanya saja kalau yang Kurmino Plus Neo ini kami info lebih powerful daripada yang Kurmino Karena kalau yang di Kurmino Plus Neo dia mengandung temulawak, meniran dan juga sambil otol Kalau yang di Kurmino itu 100% mengandung temulawak Temulawak aja gitu kan ya Tapi untuk manfaat apakah sama? Manfaat sama Tapi kalau kita selalu menyarankan ke teman-teman, ke customer itu lebih baik Kalau mau konsumsi bisa Kurmino Plus Neo Oke kalau seperti itu Oke Mbak Eka terima kasih sedikit penjelasannya ya Untuk di pembuka ini penikmat Radio KDS 8 Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa di WA-nya Radio KDS 8 08966 9058 3x9 Seputar jamu ibu, produk jamu ibu Silahkan ditanyakan ada Mbak Eka disini ya Oke Mbak Eka langsung saja ini peran liver untuk daya tahan tubuh ya Mbak Eka ya Kalau boleh dijelaskan terlebih dahulu Apa sih yang dimaksud dengan liver sendiri Mbak Eka? Ya liver ini atau orang biasanya sebutnya hati gitu ya Merupakan salah satu organ yang terbesar yang ada di dalam tubuh kita Oke Dan perannya itu juga cukup sentral ya Mbak Karena dia itu yang bisa menyaring racun atau mendetoksifikasi racun gitu ya Kemudian juga membantu proses untuk metabolisme tubuh Bayangkan kalau misalnya dia yang posisinya sangat sentral ini itu Tidak dalam kondisi yang baik Otomatisnya juga akan menghambat kesehatan tubuh kita juga Oke berarti sangat penting lah Sangat penting ya kita menjaga kesehatan hati Gak hanya perasaan ya Mbak ya Tapi juga harus hatinya liver Iya beda ya Mbak Eka ya Oke Mbak nah ini juga harus digarisbawahi oleh penikmat Radio KDS 8 Mengapa kesehatan liver itu penting untuk dijaga? Ya jadi karena memang kasihan dari ini ya Apa itu namanya posisi liver ini sendiri itu sangat sentral Fungsinya itu juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Dia bisa menyaring racun tadi ya Proses detoksifikasi racun itu Kemudian juga dia yang salah satu Menjadi organ yang memproses ya untuk metabolisme tubuh kita Jadi banyak sekali enzim-enzim itu yang di Apa ya dikeluarkan itu dari proses dari liver ini tadi Jadi kalau misalnya memang Kenapa kok penting gitu ya Karena memang fungsinya aja sudah sangat sepenting itu gitu ya Jadi memang sangat butuh di garis bawahi buat teman-teman semuanya Menjaga kesehatan liver itu sangat penting buat kita Oke sangat-sangat penting ya Mbak Eka ya Karena kalau kita melihat juga Posisinya liver di tubuh kita itu betul kata Mbak Eka sentral ya Mbak Eka ya Ada juga karena virus Ini yang sebut kita Sering sebut itu virus hepatitis Nah kalau misalnya gaya hidup ini apa aja Yang pertama dia pastinya Mungkin orang-orang yang suka merokok Kemudian jam tidur yang terbalik gitu ya Mbak Waktunya istirahat Gak istirahat Waktunya bekerja Bekerja dia istirahat Tidur gitu kan ya Jadi kebalik gitu Karena kan memang di tubuh kita itu kan ada jam-jam tidur gitu ya Ataupun jam kerja untuk organ-organ tertentu Itu yang pasti yang pertama Kemudian juga pola makan yang tidak teratur Nah itu kan juga mengganggu juga kan ya Mbak Kalau misalnya kinerja tubuhnya kita itu Gak harusnya makan karena dia makan gitu kan Nah itu juga bisa menyebabkan sakit liver Ditambah lagi kalau misalnya kita ngomong Minum alkohol yang berlebihan Dan juga penggunaan obat yang berlebihan Ada juga ini biasanya beberapa Karena virus ya Virus hepatitis ini bisa virus hepatitis A, B, C dan juga D gitu ya Ada juga virus yang dari hepatitis ini Ada yang disebut dengan hepatitis non A ataupun non B Meskipun sangat jarang ya ditemukan di Indonesia Yang paling banyak di Indonesia ini Dari beberapa sumber itu yang pertama adalah di hepatitis B Nah kemudian kalau keduanya di hepatitis A Nah kalau hepatitis A ini biasanya orang-orang Ataupun mahasiswa biasanya Mbak ya Yang gaya hidupnya tidak sehat gitu ya Makan-makannya di pinggir jalan Terus kemudian untuk alat Makannya juga tidak terjaga Tidak steril gitu kan ya Tidak steril ya Mungkin satu piring untuk lima orang gitu ya Atau enggak sendoknya suapan orang sepuluh gitu kan ya Maksudnya mungkin Iya maksudnya maserah Maksudnya mau solidaritas gitu kan ya Tapi salah semua ya Mbak Eka ya Nah kalau misalnya kita ngomong Yang mana yang bisa disembuhkan Yang hepatitis A ini Hepatitis A Hepatitis A ini bisa disembuhkan karena Ini ya masih bisa diproses gitu ya Untuk pencegahannya dan juga pengobatannya Tapi kalau udah sampai hepatitis B Apalagi sampai ke cirrhosis hati Nah ini yang sangat bahaya Sangat bahaya oke Oh jadi kalau hepatitis ada A, B, dan C ya Mbak ya Iya ada juga D dan juga E Kalau yang ini biasanya disebut non A dan juga non B Cuman kasusnya kalau di Indonesia sangat jarang Oke tapi berarti kalau misalnya masih di hepatitis A Itu berarti masih bisa disembuhkan ya Kalau kita melihat juga datanya kemenkes tahun 2013 Hepatitis A di Indonesia 20 jutaan ya Mbak Eka ya Iya Hmm luar biasa Banyak kan ya Mbak Berarti ya Banyak sekali jangan disepelekan gitu kan ya Oke Mbak Eka Lalu kalau boleh tahu juga nih Bagaimana sih untuk ciri-ciri orang yang sudah terkenal liver Ya jadi sebenarnya kalau kita ngomong ciri-ciri yang fisik Yang terlihat Iya sangat-sangat jarang kita bisa menemui Kalau dia kejala awal gitu ya Karena mungkin kita cuma ngerasa Aduh aku kayaknya kurang enak badan aja nih Kayak flu gitu ya Kayak badan capek gitu Tapi kalau misalnya udah sampai dia itu yang parah Itu bisa kita lihat dari bola mata yang menjadi keguningan Kulitnya juga Kemudian air seni itu berubah menjadi warnanya seperti warna teh Oke Nah kemudian nafsu makan yang menghilang Kemudian mual, muntah, diare Nah ini yang sudah harusnya levelnya udah gak awal nih gitu Mbak Oke Nah karena itu kita juga harus bener-bener menjaga pola hidup kita Karena gak ketahuan sebenarnya Kita gak cek gitu kan Tahu-tahu loh Aku udah separah ini Mbak bagaimana nih untuk mengecek atau mengetahui Kalau kita oke kita terkenal liver gitu kan ya Ada mungkin beberapa medical check up yang harus dilalui Benar sekali Jadi kalau misalnya kita saran Ini kan ada juga ya rekenan dari jam ibu Kalau misalnya mau cek lab gitu kan Di Malang ada Prodia di Malang Ketemu dokter Iki gitu ya disana Nah itu bisa untuk check lab disitu untuk mengetahui Kalau dayatan tubuh saya ini lewat liver bisa gak dicek Itu ada namanya cek SGPT dan juga SGOT Oke Untuk mengetahui bagaimana sih keadaan tubuh kita terutama untuk organ liver Oke Mbak untuk keadaan normal SGPT dan SGOT berapa nih? Kalau untuk SGPT itu normalnya sampai di angka 56 Mbak Nah kalau misalnya SGOT disampai 50 mikro per liter Cuma biasanya kan ada kebijakan dari labnya masing-masing ya Itu akan lebih baik lagi kalau dikonsultasikan lagi dengan labnya Kadang mungkin ada pertimbangan tergantung tubuhnya Orang kan beda-beda ya Mbak ya Oke 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 kalau seperti itu Ya penikmat Radio KDS 8 sudah dijelaskan ya Apa itu liver, bagaimana ciri-cirinya Ada yang sudah masuk di dalam ciri-cirinya liver Harus dicek segera ya Mbak Eka ya Jangan disepelekan penikmat Radio KDS 8 Oke kalau seperti itu nanti kita bahas mengenai fungsi dari Kurmino Plus Neo Penikmat Radio KDS 8 Tapi setelah lagu dan iklan dulu ya Mbak Eka ya Jangan kemana-mana tetap bersama kami dan bersama Jamu Ibu Setia bersama Anda KDS 8 Ya penikmat Radio KDS 8 masih bersama Mbak Eka dari Jamu Ibu Oke Mbak Eka langsung saja Mbak Eka Untuk khasiat dari Kurmino Plus Neo itu apa sih sebenarnya? Ya Mbak mungkin saya tadi kan masih menjelaskan untuk yang Menjaga liver itu kan cek lab ya Mungkin saya info dulu beberapa cara lagi gitu ya Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan Dan juga peralatan makan Terutama ini yang bisa terjangkit hepatitis A itu tadi ya Mbak Kemudian juga menghindari makanan yang berlemak dan manis Dan juga menghindari gaya hidup yang kurang sehat Ditambah juga bisa mengatasi stres Itu Mbak sebenarnya Kami juga yang terakhir konsumsi ya Iya Kurmino Plus Neo dan juga Kurmino Kurmino Tadi Mbak Tia tanya untuk khasiatnya apa Kurmino dan juga Kurmino Plus Neo Yaitu khasiatnya sama Yaitu membantu menjaga kesehatan fungsi hati Dan juga membantu memelihara daya taut tubuh kita Oke Secara khasiat mereka sama Tapi kalau untuk yang produk Kurmino Plus Neo Satu kapsulnya itu ada 700 miligram gitu ya Mbak Kalau untuk yang Kurmino biasa Dia di 500 miligram satu kapsulnya Kenapa yang di Kurmino Plus Neo itu lebih berat Karena komposisinya lebih kompleks Ada temelawak, meniran dan juga ditambah ada sapi loto Oke Mbak Eka Ini kan kalau kita melihat dari manfaat Kurmino Plus Neo sendiri Ini kan menjaga daya tahan tubuh juga ya Mbak Eka ya Berarti tidak harus yang terkena hepatitis atau liver ya Mbak ya Bisa untuk konsumsi vitamin kita dalam menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh kita Iya bisa jadi harapan supplement kita yang dikonsumsi sehari-hari Aman juga dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang Asal disesuaikan dengan aturan pakan Untuk jaga daya tahan tubuh kita bisa konsumsi yang Kurmino Plus Neo ini satu kapsul aja satu harinya Jadi tetap harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku penikmat Radio KDA S8 Baik Mbak Eka Kalau misalnya kan tadi kan Mbak Eka menjelaskan ada di Kurmino Plus Neo juga temelawak ya Mbak Eka ya Ini juga pasti semuanya sudah tahu dan mencari-cari Apa yang mengandung temelawak karena sangat bermanfaat sekali yang Mbak Eka ya Mungkin bisa dijelaskan untuk apa saja sih Mbak hasil yang bisa kita dapatkan dari temelawak ini sendiri Iya jadi kalau untuk yang khusus produk yang di Kurmino maupun Kurmino Plus Neo Ini mengandung kurkumin namanya Kurkumin oke Kurkumin ini adalah zat yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu kesehatan musih hati kita Memang kalau kita ngomong ini ya temelawak secara umum pasti kan akan banyak kasihatnya Nah Jadi ada juga yang mengfungsikan temelawak ini menjadi salah satu produk kecantikan juga bisa Ada juga yang mengambil zat yang lainnya untuk difungsikan sebagai penambah nafsu makan juga bisa Tapi kalau untuk yang di Kurmino Plus Neo maupun Kurmino Plus ini dia mengandung kurkumin Jadi tidak disertakan yang lainnya Jadi ada juga kan aduh aku kan lagi diet ini misalnya gitu ya Takut nanti nafsu nya makan tambah tinggi gitu kan Oke Karena kita cuma ambil zat yang kurkuminnya Jadi zat kurkuminnya aja dari temulawak penikmatra Dekade S8 ya Jadi jangan khawatir nafsu makannya menjadi naik gitu kan ya Oke Mbak Eka ini boleh tahu enggak sih bagaimana cara membeli produk Kurmino ataupun Kurmino Plus Neo Kalau untuk pembelian produk kalau di area Malang ini sudah sangat rata Mbak Tia Jadi sepanjang pasar besar di Jaya Sehat itu sudah ada Kemudian ada juga di ibu jam ibu di area stasiun Atau biasanya orang sebutnya Heru gitu ya Kami sebutnya ibu jam ibu di area stasiun Kemudian juga bisa pembelian lewat home delivery service Home delivery service Kami punya layanan pesan antar Gampang banget caranya ini untuk semua teman-teman yang mau membeli Bisa langsung chat kami aja di nomor 081-2367-7979 Ataupun ini ada juga tersedia secara online gitu ya Yang mager gitu misalnya Kepingin belinya itu yang Online marketplace Boleh Itu bisa langsung cari aja di official store kami jam ibu official Oke jadi disana lengkap ya Mbak ya Ada yang mau Ada yang mau mungkin pilih di marketplace Atau langsung ke HDS nya jamu ibu juga silahkan ya Iya benar sekali Ini yang progress tiktok Jadi kalau misalnya mau tiktok shop juga bisa Wah Luar biasa Ada tiktok shop nya juga nih Luar biasa ya jamu ibu ya Oke Mbak Eka Sambil menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya Ini ada Mbak Lita Assalamualaikum Selamat sore Mbak Eka Kalau misalnya ingin menjadi agennya jamu ibu Bagaimana caranya Ya jadi kalau untuk agen ataupun reseller bisa sekali Mungkin kotak customer service kami aja dulu ini ya Mbak Lita Di nomor 081-2525-08127 Nanti akan diarahkan Ini agennya yang mau skala besar Atau mau jadi reseller nanti diarahkan disitu Oke ada lagi Mbak Sari di Lawang Selamat sore Ingin bertanya kalau misalnya Kurmino Plus Neo Atau Kurmino aja Itu boleh tidak kalau misalnya saya konsumsi Bebarengan dengan vitamin lainnya mungkin seperti produk-produk lain Iya kalau dari kami gak apa-apa aman gitu Tapi kalau misalnya ada yang Oh iya ini kayaknya lebih baik dijedah itu boleh Ya 30 menit gak apa-apa Tapi asal lebih baiknya mungkin dijedah ya Mbak Eka ya Iya lebih baik dijedah Oke Mbak Eka kalau misalnya Kurmino Plus Neo bisa gak sih dikonsumsi oleh anak-anak? Kurmino Plus Neo walaupun Kurmino tuh bisa dikonsumsi Anak-anaknya sudah bisa menelan kapsul Mungkin sama aja gitu ya Mbak Usia 13 tahunan Kami juga ada produk namanya Ibu Natural Drink Itu ada 9 varian ya Mbak Ini berbeda dengan yang kapsul ini Ini herbal supplement Itu dibentuknya granul dan bentuk minuman Itu bisa buat anak-anak yang mungkin di bawah 12 tahun Di bawah 12 tahun Oke Oke berarti produknya Produk buat anak-anak juga ada ya dari jamu ibu ya Oke Mbak Eka untuk harga Harga di Kurmino dan Kurmino Plus Neo Ada perbedaan? Iya jadi kalau untuk yang Kurmino Plus Neo Ini satu botol isi 30 kapsul Oficial dari kami Rp62.000 Jadi mungkin di pasar ada sekitar Rp60.000-Rp62.000 Range harganya Range harganya Kemudian kalau untuk yang produk Kurmino Dari kami ofisial Rp47.000 Di pasar mungkin ada range harga dari Rp45.000-Rp47.000 Rp45.000-Rp47.000 ya Pasti ada itu penikmat RpDKDS 8000.000 Baik Ada Mbak Nindi Mbak Eka ingin bertanya Kalau di daerah Tumpang Dimana beli Kurmino Plus Neo Tapi Mbak Eka Kalau misalnya Katanya gini Kalau misalnya Minum Kurmino aja Apakah sama manfaatnya Seperti Kurmino Plus Neo? Ya Jadi Kalau untuk ngomongin kasian Itu sama Kurmino maupun Kurmino Plus Neo Tapi kita selalu menyarankan Kalau di cuaca ekstrim Sekarang ya Tadi Tadi panas Tau-tau hujan Panas tiba-tiba hujan Dan lain sebagainya Kan daya tangan tubuh kita Juga bisa terganggu Ketika cuaca yang tidak baik Seperti saat ini Kalau kami selalu menyarankan Bisa konsumsi yang Kurmino Plus Neo Karena dia komposisinya Lebih kompleks Dan juga bisa lebih powerful Kalau untuk pembelian di area Tumpang Tumpang itu Masih Malang ya Tumpang itu Kabupaten ya Pasar Tumpang mungkin Mbak Dimananya Pasar Tumpang Ada nggak? Benar ya Coba dilihat buku kecilnya Mbak Eka Contek-contekannya Ini ada di Dahlia Di Dahlia Oke Apotik Tampak Ini ngomongnya sih outlet ya Outlet Dahlia ya Oke Disitu lengkap ya Mbak Nindi Coba berkunjung ke sana Dilihat dulu produknya Pasti ada ya Mbak ya Pasti ada Oke Kalau misalnya memang kesulitan Itu masih jarangnya Ternyata masih jauh Jauh Bisa online shop juga Pembelian lewat Di home delivery service kami Di nomor 081-2367-7979 Atau bisa di marketplace apapun Tinggal diketik aja Kurmino ataupun Kurmino Plus Neo Di jam ibu official Oke Mbak Ilai yang bertanya Perbedaan komposisinya Kurmino sama Kurmino Plus Neo Bisa diulangin mungkin Mbak Iya Jadi kalau untuk yang Kurmino Plus Neo Ini dia mengandung Temulawa Sambiloto Dan juga meniran Kalau untuk yang di Kurmino Dia 100% mengandung temulawa Kalau kita ngomong lebih powerful Pastinya yang komposisinya Lebih kompleks Karena dia mengandung Sambiloto dan juga meniran Gitu Oke Jadi memang kalau kita ngomong Tentang meniran Itu kan juga banyak sekali ya Kajian ilmiahnya Dia itu bisa membantu Meningkatkan daya tahan tubuh Kalau sambiloto Banyak yang ngomong Dia ada antibakterinya Dan kalau temulawa Ini udah banyak Yang apa ya Riset-riset yang ngomong Kalau dia ini bagus Untuk membantu Menjaga kesehatan hati Dan juga Daya tahan tubuh Jadi tiga herbal ini Apabila dia dikonsumsi Bebarengan seperti di Kurmino Plus Neo Itu bisa bagus Untuk menjaga Daya tahan tubuh kita Dan juga kesehatan kesehatan Oke Berarti kalau misalnya Kurmino Plus Neo Benar kata Mbak Eka ya Full power ya Mbak ya Iya Luar biasa Benar nih cuaca seperti ini Gak menentu Jadi harus pilih-pilih Vitaminnya itu Yang herbal Dari produk jamu ibu Yaitu Kurmino Plus Neo ya Mbak Eka ya Mbak Eka Lalu aman gak sih Kalau misalnya Dikonsumsi oleh Ibu hamil Atau ibu menyusui Gitu kan Iya Kalau untuk ibu menyusui Aman Mbak Tapi kalau untuk ibu hamil Kami selalu sarankan Konsultasikan dulu Dengan dokter kandungannya Oke Pada prinsipnya aman Karena ini kan 100% herbal Tapi Supaya mungkin kan Dokter kandungan itu kan Ada vitamin-vitamin Ibu hamil ya Jadi mungkin Di Apa sih Aturan minumnya Seperti itu ya Oke Kalau seperti itu Terima kasih Penikmatra Dekade S8 Sudah terjawab juga Pertanyaannya Nanti kita review lagi Yang Mbak Eka ya Mengenai liver Dan Kurmino Plus Neo Penikmatra Dekade S8 Masih ada waktu Sampai jam 3 sore nanti Untuk pertanyaannya Masuk di WA-nya Radio KD S8 Di 08966905 Delapannya 3 kali 9 Setia bersama Anda KD S8 Oke Penikmatra Dekade S8 Masih bersama Jamu Ibu Dengan produknya Yaitu Kurmino Plus Neo Oke Mbak Eka Tadi kita sedikit review Tentang liver ya Pentingnya liver Di tubuh kita Seperti apa sih Mbak Eka Ya jadi Kalau untuk liver ini Merupakan organ yang penting ya Teman-teman semua Di dalam tubuh kita Selain penting juga dia Salah satu yang terbesar gitu ya Untuk fungsinya sendiri Dia bisa membantu Proses detoksifikasi Kemudian Atau meneterangkan racun Membantu proses Metabolisme tubuh Nah itu juga Sangat penting Dan juga Liver ini Merupakan salah satu organ Yang membantu Sistem antibody Ataupun Pertahanan Daya tahan tubuh kita Oke Jadi harus Benar-benar jaga ya Mbak Eka Mbak Eka Kalau misalnya nih ya Kurmino dan Kurmino plus Neo Ini kan Tidak hanya Menjaga peran liver Di tubuh kita Tapi juga Menjaga daya tahan tubuh Apalagi kalau kita melihat Sebentar lagi kan Kita udah masuk Bulan puasa Sudah Kurang lebih Seminggu lagi Apalagi kalau misalnya Cuaca seperti ini ya Mbak ya Harusnya sudah kemarau Tapi berubah gitu kan ya Nah Mbak bagaimana sih Tipsnya ketika ingin Mengkonsumsi Kurmino plus Neo Di saat puasa Seperti apa Untuk cara minumnya Ya jadi Kalau untuk puasa Kami mungkin saran Setelah buka ya Bisa langsung Konsumsi Kurmino plus Neo Maupun yang kurmino Karena kan Kalau untuk yang Kita mau mencegah aja Supaya gak sakit Gitu kan ya Mbak Itu kan bisa dikonsumsi Satu kapsul Satu Harinya Tapi kalau misalnya Memang yang sudah Diproses pengobatan Dan memilih Kurmino plus Neo Maupun kurmino Itu untuk Membantu dalam Satu prosesnya Itu bisa dikonsumsi Di setelah sahur Dan juga setelah Buka puasa Oke jadi aman ya Bisa dikondisikan Ketika ingin berpuasa Dengan sehat Gitu kan ya Jadi tidak perlu lagi Mengeluh sakit ini Sakit itu gitu kan ya Bisa dicegah dengan Kurmino dan Kurmino plus Neo Ya Mbak Eka ya Mbak Eka mungkin bisa dijelaskan lagi Untuk komposisi Kurmino plus Neo Ada apa aja sih Mbak Ya jadi kalau untuk produk kami Yang Kurmino plus Neo ini Dia yang pertama Mengandung temulawak Kemudian ada Sambiloto Dan yang terakhir Ada meniran Sedangkan untuk yang produk Kurmino Ini 100% Mengandung temulawak Oke Jadi perbedaannya Cuma di Sedikit ya Untuk komposisi Tapi untuk manfaatnya Sama saja ya Oke Dan ini ada pertanyaan Mbak Windy Assalamualaikum Mbak Eka Ingin bertanya kalau misalnya Beli di official Marketplace Itu kira-kira Harus ada minimal order Atau tidak Oh enggak Enggak ya Jadi Terserah mau beli Hanya satu botol saja Enggak ada masalah Enggak ada masalah Enggak ada yang ngelarang Mbak Eka juga Enggak ngelarang gitu kan ya Mbak Ita Ini kembali bertanya Untuk harga Mbak Tia Kurmino plus Neo Berapa ya Kalau untuk harga Dari kami Official 62.000 rupiah Namun biasanya kan ada Range harga ya Mbak Di Pasar Itu bergisar 60.000 sampai 62.000 rupiah Oke Sedangkan kalau untuk yang produk Kurmino Ini dari kami Official 47.000 rupiah Di range harga 45.000 sampai 47.000 rupiah Oke Tapi kalau untuk Satu botolnya Mereka sama-sama Satu botol 30 kapsul 30 kapsul ya Baik Mbak Kalo misalnya nih ya Mungkin ada penyakit bawaan Seperti jantung Ada sakit ginjal Ada diabetes Atau darah tinggi gitu kan ya Boleh gak sih Mbak Sebenarnya Didampingi dengan apa Minum Kurmino plus Neo Apalagi kalau misalnya Bermasalah dengan liver juga Gitu kan ya Kalo dari kami Itu selalu Menginfokan Untuk konsultasi dengan dokter Apalagi mereka Biasanya kalo udah sakit Yang serius seperti ini Kan pasti ada obat dokternya Itu dikonsultasikan dulu Dengan dokternya Apalagi kalo yang Sudah sakit ginjal Itu kan minum saja Mereka ada takarannya kan Itu ya Mbak ya Karena supaya Kerja ginjalnya Tidak terlalu berat Nah itu lebih baik Dikonsultasikan dengan dokter Supaya bisa Dapat informasi lagi Bagaimana cara Konsumsi dan lain-lain Berarti kita ambil Jalan tengah Dan jalan terbaik ya Iya benar sekali Oke Kayak lagu ya Baik Kalo seperti itu Mbak Eka Mungkin bisa dijelaskan lagi Kepenikmatra Dekade S8 Bagaimana Untuk kita menjaga Atau menyiangi Liver kita Hati kita Gitu kan ya Kedepannya Karena kan 30 hari juga ya Kita akan menjalankan Ibadah Suci ini Maksudnya dalam artikan Momen yang ditunggu-tunggu Masa harus Sakit sih Gitu kan Ya pasti kalo selama Momen berpuasa Gitu ya Mbak Diusahakan Jangan sampai Skip gitu ya Mbak Waktu buka Dan juga Waktu sahurnya Apabila Waktu buka Juga tidak Terlalu Apa ya Biasanya Karena kan sudah Seharian berpuasa Dirapel Dirapel Banyak Kalap Gitu ya Akhirnya juga Tidak baik Buat kesehatan Jadi kan Tujuan utamanya Berpuasa kan ada Ibadah Jadi memang Bener-bener Diatur juga Untuk porsi Makan Dan juga Tidak terlalu Banyak Makan-makanan Yang berlemak Karena biasanya Mbak Puasa itu Satu minggu aja Dibuka puasanya Di rumah Minggu kedua Sampai terakhir Pasti diundang Kesana Bukber Orang paling sibuk Adalah ketika Sudah puasa Buka bareng kesana Buka bareng kesini Bener Jadi juga Harus diperhatikan Oke Jadi juga Jangan sebarangan Ketika sudah Oke menjaga kesehatan Dengan kurmino Plus neo Dan kurmino Tapi makannya Nggak diatur Itu sama aja Boong ya Mbak Eka Sekarang sekali Baik Diatur juga Pola tidurnya Oke Pola istirahat ya Sama Pengolahan stress Di diri kita Juga harus diatur ya Oke Mbak Eka Bagaimana kalau misalnya Kita ingin mengetahui Apa kadar Normalnya Untuk Oke Hepatitis ini Dikatakan ini Medical check upnya Itu diangka berapa sih Mbak? Iya Jadi kalau Untuk dari Cek Fungsi liver kita sendiri Itu ada namanya Cek SGPT Dan juga SGOT Biasanya memang Di lab ya Ini akan lebih dijelaskan Lebih detailnya Seperti apa Kalau misalnya di Malang Ini jam ibu Biasanya rekomendasinya Ke Prodia Prodia Malang ya Jadi bisa langsung konsultasi Dokter ini Saya mau cek lab Untuk puasa ya Apalagi nih Bapak-bapak yang memang Tetap harus bekerja Double ya Mbak Eka ya Bekerja Menjaga kesehatan Seperti apa Mbak Eka? Ya jadi kalau untuk Tips menjaga kesehatan Yang pasti Pertama Kita selalu Nginfo lagi Mbak Memang kan Ini sudah Sudah endemi Kayaknya ya Iya Sudah endemi Tapi tetap aja Kita harus Tetap Waspada Covid itu masih ada Jadi tetap harus Menjaga protokol Kesehatan yang pastinya Kemudian Yang kedua adalah Menjaga pola makan Kalau pas waktu puasa Ya diusahakan Waktunya sahur Dan juga waktunya buka Itu juga Menjaga makannya gitu ya Jangan Waktu buka puasa Ngawur gitu makannya Kemudian Juga bisa Dengan Menjaga Kondisi tubuh kita Tetap sehat Dengan berolahraga Teratur Tidur yang teratur Ditambah juga Merilis stresnya Dengan tepat gitu Kalau dari kami Juga terakhir Bisa konsumsi Kurbino Maupun Kurbino Plus Neo Oke kalau seperti itu Sudah cukup Mbak Eka Yang disampaikan Mungkin bisa diulang Untuk nomor Admin atau HDS nya Jamu Ibu Iya jadi kalau Untuk teman-teman semua Tadi sempat yang bertanya juga Bagaimana caranya Jadi Agen Agen Di seller dan lain-lain Bisa langsung kontak Ke customer service kami Di nomor 081 2525 081 27 Oke Tapi kalau misalnya Oh ini saya maunya Langsung pembelian Gitu ya via Whatsapp itu bisa Di kontak Home delivery service kami Di nomor 081 2367 79 79 Oke Cukup jelas ya Penikmatra Mungkin bisa diulangi Mungkin bisa diulangi untuk Official di marketplace Mbak Untuk ejaannya ya Iya Jadi untuk Official di marketplace kami Sudah tersedia ya Di marketplace apapun Tinggal diketik aja Jamu Biasa jamu Iboe Iboe Oke Terima kasih Mbak Eka Atas waktunya untuk hari ini Kita jumpa lagi Kenapa Kenapa Nah Follow TikToknya udah ada ya TikTok udah ada ya Ada Sudah Apa Mbak Eka bisa dijelaskan Di At Jamu Underscore Iboe Iboe Oke baik Mbak Eka Terima kasih untuk hari ini Penjelasan mengenai Kurmino Plus New Dan peran penting liver sendiri Untuk tubuh kita ya Semoga bermanfaat Untuk semuanya Nanti kita jumpa lagi Mbak Eka Insya Allah ya Setelah ini Masih ada waktu lah Untuk kita berjumpa lagi Oke Baik Menikmati Dekade S8 Untuk Anda yang sudah bertanya di WA Juga sudah terjawab oleh Mbak Eka Dan saya Tia Falzia Mbak Eka juga harus pamit undur Dari ruang dengar Anda semuanya Sampai jumpa